Wilayah hukum Posek Muara Tempesi terbilang rawan Coranmor, betapa tidak naas nasib Didi Mariansyah yang mendatangi Masjid Al-Qawtsar yang tepat di samping Maposek Muara Tempesi. Seusahnya melaksanakan sholat isya kehilangan kendaraan motor merek Yamaha Jupiter X miliknya yang diparkirkannya. Beruntung kejadian tersebut terekam CCTV milik Masjid Al-Qawtsar yang kemudian Didi berserta adiknya melaporkan ke Maposek Muara Tempesi. Setibanya di Maposek, Didi diminta untuk melihatkan dokumen kepemilikannya. Sabtu pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Didi bersama orang tuanya kembali mendatangi Posek Tempesi untuk kembali melengkapi dokumen miliknya seperti STNK dan BPKB Kepemilikan. Hingga sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Didi keluar dari Maposek Tempesi setelah dimintai keterangan. Didi dan orang tuanya berharap kepolisian dengan sigap untuk mencari motor miliknya yang hilang di Kondol Mali. Dengan petunjuk rekaman CCTV milik masjid tersebut. Aibtu Amir kanit reskrim Posek Muara Tempesi saat dimintai keterangan via telepon. Membenarkan adanya insiden curanmor tersebut. Saat menerima laporan, ia mengatakan bahwa pihaknya langsung menuju TKB dan sayangnya korban tidak hadir. Hingga keesokannya, Sabtu 2 September 2023, korban kembali dimintai untuk melengkapi berkas kepemilikannya untuk laporan di Maposek Muara Tempesi. Diakui Aibtu Amir bahwa wilayah hukum Posek Tempesi terbilang rawan tindakan kriminal pencurian motor.